Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau belanja untuk 3 hari ke depan Mengingat aktivitas emak di pagi hari itu padat banget Jadi kayaknya kalau harus belanja lagi itu Ini ya repot banget pastinya Dan sekarang itu gak bisa terlalu cepat moving gitu ya Geraknya itu gak bisa terlalu cepat banget kayak dulu Jadinya ini supaya mempermudah pekerjaan emak Saufa Jadi emak mau belanja untuk 3 hari ke depan Ya karena emak Saufa ini kan memiliki budget 1 hari 20 ribu Maka ini emak mau belanja 60 ribu Nah kira-kira emak Saufa mau belanja apa aja ya Terus ikuti channel emak Saufa Dan terima kasih untuk bunda-bunda yang selalu mendukung channel emak Saufa Untuk bunda-bunda yang baru bergabung Emak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun Terima kasih Untuk belanjanya ini emak Saufa belanja di BCA Karena untuk yang warung di dekat rumah emak itu kan Jualannya itu hanya pagi hari Jadi ini emak masih dianterin pak suami di perumahan seberang di BCA gitu ya bun Dan lihatlah kondisinya itu rame banget disini Karena memang disini terkenal warungnya itu murah meriah gitu Jadi memang kayak gini ya rame banget Alhamdulillah Dan daripada emak ini Mendingan emak milih-milih dulu aja ya Jadi ntar tinggal ditimbangin gitu Dan kalau emak Saufa ini Biasanya kan kalau lagi dihitung Terus emak gak cocok ya Seumpama kentangnya 10 ribu Terus emak bilang Kentangnya minta 5 ribu aja Kayak gitu bun ya Jadi untuk menyesuaikan budgetnya itu seperti itu Dan itu gak apa-apa ya bun Jadi bukan berarti kita Kalau ini kok mahal amat ya Jangan maksudnya Kalau lagi dihitung Terus kok kelihatannya kita budgetnya itu Jangan sampai kebanyakan di kentangnya gitu ya Tinggal ngomong Mbak kentangnya ini Saya minta 5 ribu aja Boleh gak gitu dikurangin Kayak gitu Dan ini tuh Dengan cara seperti itu Mak Saufa bisa ngepasin dengan budget emak Dan ini dia tadi belanjaan emak Ada terong ini 2, 4 ribu rupiah Sawi putih ini 3 ribu rupiah Untuk sosis ini setengah bungkus Harganya 14 ribu rupiah Kentang setengah kilo 7.500 Sop-sopan 5 ribu rupiah Selanjutnya Mak juga beli telur Ini 1 per 4 7.500 Mak juga beli telur puyuh 5 ribu rupiah Mentimun Ini 2 ribu rupiah Bumbu dapur Ini lengkap 2 ribu rupiah Dan disini emak juga pengen membuka ya Sop-sopannya ini dapetnya apa aja 5 ribu rupiah Ada kol Ada daun bawang seledri Terus Ada buncis Dan juga ada wortel Masya Allah Tabaraka Allah Oh iya Untuk total belanjaan emak ini adalah 50 ribu rupiah 50 ribu rupiah Dari budget emak Saufa 60 ribu rupiah Untuk 3 hari Masih ada 10 ribu Nantinya Emak akan Takutnya nanti Pengen ikan Atau pengen ayam Gitu Jadi di tengah-tengah Nanti biar bisa Untuk beli Proteinnya Gitu ya bun Dan dari belanjaan emak ini Emak mau bikin Bekal sekolah Dan juga Untuk menu Selama 3 hari Kedepan Untuk hari pertama Untuk bekal Dan juga sarapannya Emak mau bikin Telur dadar Terus kentang goreng Dan juga timun Oh iya Ini tuh bahannya Nggak langsung dihabisin Ya bun Jadi Emak memasak Sebutuhnya aja Seperlunya aja Selanjutnya Untuk makan siang Dan makan malam Ini emak mau bikin Terong balado Bakwan sayur Dan juga Untuk anak-anaknya Sosis goreng Dan untuk hari kedua Emak mau bikin Untuk hari kedua Bekalnya itu Sosis goreng Dan juga Sob wortel buncis Terus makan siang Dan makan malamnya Emak bikin Tumis sawi Dan kentang balado Dan untuk hari ketiga Emak mau bikin Nasi kuning Telur puyuh Dan juga mentimun Untuk bekalnya Sedangkan makan siang Dan makan malamnya Ada telur crispy Sambal Terus Mungkin sisa-sisa Nanti bakal diolah Atau kalau kurang gitu Bisa memakai uang Tadi ya Sisanya masih ada 10 ribu rupiah Alhamdulillah Nah kira-kira Planningnya seperti itu Dan ini Sudah paginya Ini Emak mau Bikin bekal Untuk hari pertama Sesuai dengan Yang emak Emak ini ya Rencanakan Emak mau bikin Telur dadar Terus bikin Kentang goreng Dan juga Lalapnya timun Oh iya Untuk telurnya Ini emak hanya Memakai dua Terus ada Daun bawang juga Nah untuk Kentangnya Ini emak juga Pakai dua Jadi Untuk bekal hari ini Ada Kentang goreng Terus telur dadar Dan Untuk sayurannya Emak bikin Lalap timun Aja Kayak gitu Ya untuk bekal ini Emak Saufa itu Sesuai dengan Anak-anak itu Sukanya apa aja Gitu ya bun Jadi kalau seumpama Nanti emak bikin bekal Bekalnya itu-itu Mulu gitu Intinya itu Ada proteinnya Ada sayurannya Dan proteinnya juga Kita bisa pilih Bahan-bahan Yang terjangkau Gitu aja Sayurannya juga Dan sebisa mungkin Itu Bikinnya yang gak ribet Dan gak susah Oh iya Emak Saufa Mau cerita dikit ya Tentang Anak emak Yang kelas 3 Alhamdulillah Masya Allah Tabarokallah Semoga Allah Selalu memberikan Perlindungan Kepada anak-anakku Ya bunda ya Jadi Si Saufa ini Ketika kemarin Emak bawakan bekal Itu kata dia gini Bunda Aku seneng banget Hari ini Aku cuma habis Jajannya 3.000 rupiah Jadi Alhamdulillah Jadi Penghematan Emak Saufa ini Bisa menular Ke anak-anak emak Jadi Dia itu Merasa bangga Kalau bisa Jajan hanya sedikit Gitu Tapi kalau Kayak si Tantri Tantri itu kan Jajannya dari rumah Ya bund Jadi Mak Saufa Udah belikan Susu kotak Terus Susu kotaknya itu Kan harganya 3.000an Dan jajannya itu 2.000 Kayak gitu Jadi memang Emak Sudah Ini Setokin Terus Emak belikan Sebelumnya Karena memang Dari Sekolahan Si kakak Tantri Juga Memang gak boleh Keluar Dan bedanya Kalau kakak Saufa ini Sekolah negeri itu Justru sekolahnya Lebih cepat Daripada Si kakak Tantrinya Kalau kakak Tantri Alhamdulillah Kodarullah Bisa masuk SDIT Dan memang Ini Alhamdulillah Cita-cita Emak Bisa Masukin Anak Ke SDIT Ini tuh Alhamdulillah Banget Jadi Mak Saufa Juga Tidak Keberatan Banget Dengan Pembayarannya Karena Ya itu tadi Alhamdulillah Dengan izin Allah Bisa Lewat Menabung Jadi Bisa ringan Banget Bayarnya Dan Alhamdulillah Keberhasilan Emak Memasukkan Emak Memasukkan Anak Emak Ke SDIT Ini Emak Mau Tularkan Ke Bunda Bunda Semua Jadi Kalau Anaknya Sudah Mulai TK Atau Sebelum TK Itu Bunda Bisa Mulai Menabung Tiap Bulan Mulai Dari 100.000 Atau 200.000 Berapapun Yang kita Mampu Atau Kita Sesuaikan Dengan Penghasilan Kita Pastinya Nanti Waktu Anak Sekolah Itu Akan Sangat Membantu Kalau Memang Gak Bisa Nyelengin Sendiri Atau Nabung Sendiri Bunda Bisa Lewat Bank Atau Bikin Rekening Sendiri Itu Lebih Fokus Daripada Kita Nabung Terus Kadang Suka Ambil Jadi Kalau Emak Ini Nabung Lewat TK Jadi Kalau Itu Enggak Mungkin Kita Ambil Kalau Lewat Bu Guru Alhamdulillah Dan Ini Dia Bekalnya Udah Jadi Alhamdulillah Ada Kentang Goreng Terus Ada Telur Dadar Dan Juga Timun Ini Kalau Kentang Goreng Itu Emang Anak Anak Alhamdulillah Pasti Suka Telur Anak Alhamdulillah Mudah Mudahan Nanti Pas Pulang Itu Bisa Habis Dan Selanjutnya Ini Bekalnya Untuk Si Kakak Tantri Karena Kakak Tantri Ini Kan Takutnya Mubazir Emak Bawakan Sedikit Sedikit Dulu Tapi Kalau Nanti Dia Mulai Protes Pengen Agak Banyak Nanti Akan Emak Perbanyak Dan Ini PR Banget Ya Emak Saufah Harus Beli Kotak Kotak Nasi Lagi Ini Kotak Bekas Diateka Kemarin Insyaallah Nanti Emak Bakal Belikan Kotak Makan Yang Mungkin Lebih Agak Gedean Lagi Dan Lanjut Ini Emak Saufah Terus Seperti Biasa Nganter Kakak Tantri Buat Sekolah Dan Meskipun Ini SD Ini Memang Anaknya Suruh Ditinggal Alhamdulillah Jam Sembilannya Itu Pak Ustadznya Itu Ngasih Foto Ke Orang Tua Ke Grup Wali Murid Kalau Waktunya Makan Waktunya Istirahat Dan Alhamdulillah Bakal Dari Emak Sudah Dimakan Seneng Alhamdulillah Doanya Bunda Semoga Anak Emak Itu Jadi Anak Yang Soleh Dan Solehah Amin Allahumma Amin Dan Demikian Love Vlog Emak Kali Ini Mudah Mudahan Bisa Menginspirasi Bunda Bunda Semua Dan Juga Bisa Bermanfaat Terima 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 Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh N 3 3 2 3